Saingan Liga Super 2022 kembali bersambung pada malam ini dengan melibatkan semua pasukan bakal membuat perhitungan dalam misi untuk mencari tiga mata penuh perlawanan. Salah satu perlawanan mencuri tumpuan ialah membabitkan antara Johor Darul Taksim Jideti menentang gedah Darul Aman FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Berdasarkan perlawanan lalu, Kadia gagal untuk mengutip sebarang mata apabila mencatat kekalahan 1-3 di tangan Jideti dalam aksi yang berlangsung di Stadium Darul Aman Alor Star. Jideti yang sudahpun mengesahkan kejuaraan Liga Supermosim ini tampak berkelebihan apabila bakal turun tanpa sebarang tekanan serta bermotivasi gelanggang sendiri. Sementara Kadia pula, mereka perlu untuk kembali berada di landasan terbaik bagi mengutip mata agar dapat menamatkan cabaran Liga Mosim ini di kedudukan lebih baik. Berikut merupakan tiga pemain yang dijangka bakal memberi impak besar pada perlawanan malam ini di SSI untuk membantu pasukan masing-masing meraih sesuatu positif. Yang pertama, Mahmud Al-Mardy, KDA FC. Pemain serangan yang dibawa masuk pada pertengahan mosib ini dalam sekuat kendalian Aidil Syarin itu tidak mengambil masa yang lama untuk memberi impak positif buat serangan Kadia. Beliau yang juga merupakan pemain kebangsaan Jordan ini mempunyai kualiti yang sangat baik, menerusi kelincahan serta bijak mencuri peluang untuk meledak gol. Seperti diketahui, berdepan GDT yang mempunyai barisan pertahanan terbaik itu memerlukan pemain serangan mampu untuk menggerakkan bola dengan lebih positif. Jangkaan utama, Al-Mardy bakal menjadi pertaruhan penting untuk mencipta peluang gol buat Kadia menerusi kreativiti dimiliki beliau. Yang kedua, Afik Pasail GDT. Pemain kelahiran Pontian, Johor ini berjaya memberi aksi yang cukup cemerlang pada aksi lalu sewaktu bertemu Kadia selain turut mencatat nama selaku pencari gol. Afik merupakan salah seorang pemain yang sangat konsisten di bahagian tengah menerusi kerajinan beliau dan tahap stamina tinggi untuk menjadi nadi utama GDT bersama Natsu Insa. Kelebihan lain pemain ini terletak pada ketepatan beliau untuk mematahkan pergerakan pihak lawan di tengah serta mempunyai kualiti hantaran yang baik untuk mencari rakan sepasukan. Yang ketiga, Fernando Forresteri, GDT. Penyerang baharu yang ditanda tangani GDT musim ini cepat memberi impak positif untuk meletakkan dirinya sebagai salah seorang pemain kesayangan para penyekong menerusi aksi cemerlang ditampilkan. Forresteri tampil musim ini untuk berpasangan bersama Berguson di bahagian serangan dan gandingan kedua pemain tersebut jelas sangat tajam dan berbahaya. Pada aksi lalu, pemain tersebut tidak diturunkan beraksi dan pastinya kelibat beliau akan digunakan malam ini oleh Hector Bidogliu untuk memberi ancaman penting buat barisan pertahanan pelawat. Sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat.